Jadi, inisiatif forum atau yang dilaksanakan oleh Human Initiative ini adalah lembaga yang sangat penting untuk menjadi partner pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, bencana alam, dan isu-isu kemanusiaan lainnya, bergeser kepada isu pemberdayaan. Ini orang-orang baik melakukan gerakan-gerakan kebaikan, dipercaya masyarakat, maka tugas pemerintah menjaga agar mereka-mereka ini tetap dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan kepedulian, untuk menyalurkan seluruh gerakan kebaikan yang akan menjadi solusi kehidupan masyarakat. Karena itu pemerintah mendukung penuh gerakan kebaikan sebagai solusi untuk menjaga kemanusiaan kita agar kualitas hidup kita lebih baik, standar hidup kita lebih baik, dan kemakmuran, kesejahteraan terwujud. Pak, percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim, sinergi apa ke depan yang harus diperkepat atau harus ditingkatkan, Pak? Dengan dibentuknya badan penanggulangan kemiskinan ini, tentu menjadi komitmen istana, presiden, beserta lembaga dan kemitrian untuk mengatasi secara lebih cepat, terutama kemiskinan ekstrim dan kemiskinan pada umumnya. Tidak ada jalan lain kecuali kolaborasi. Kolaborasi itu pada level penanganan cepat, pada level mewujudkan kemandirian mereka, pada level pemberdayaan, upaya pemberdayaan yang terus-menerus dilakukan. Karena itu mulai dari mengatasi darurat sampai pada level kemandirian melalui pemberdayaan. Salah satu yang terngiang-ngiang dari yang saya dapat arahan presiden itu, pemerintah baik melalui APBN maupun melalui berbagai program-program yang melibatkan masyarakat, harus betul-betul menjadi solusi, mengenangani cepat apa yang menjadi problem rakyat, mengatasi seluruh kesulitan yang dihadapi rakyat. Nah, karena itu gerakan kebaikan sebagai solusi ini luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Penghargaan kategori Youth Humanitarian Award untuk institusi diberikan ke Indonesia. Komunitas ini fokus pada pengembangan berkelanjutan menjaga sumber daya alam mereka. Komunitas ini fokus pada pengembangan berkelanjutan menjaga sumber daya alam mereka. Oke, dapat penghargaan apa? Oke, dapat penghargaan kategori Youth Humanitarian Award Inisiatif Forum 2024. Saya mau berterima kasih banget untuk kesempatannya dan apresiasi setinggi-tingginya karena ini adalah penghargaan ke-22 sepanjang karir saya. Dan saya menyakinkan diri sebagai generasi muda untuk menjadi sosial entrepreneur. Ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda itu bisa berkembang dan memberikan dampak yang seluas-seluasnya. Terlebih, ini penghargaan untuk teman-teman disabilitas yang jumlahnya 22,9 juta jiwa di seluruh Indonesia. Saatnya disabilitas setara. Apa harapannya untuk inisiatif forum 2024? Harapannya adalah untuk tidak berhenti di sini. 25 tahun itu bukan perjalanan yang gampang, mudah, dan sebentar. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan perpanjangan tangan. Terima kasih untuk Human Initiative dan semoga seterusnya terus memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia. Bapak boleh dijelaskan tentang kegiatan hari ini? Bapak, terima kasih. Jadi, PIN1 Forum 2024 ini merupakan bentuk penghargaan kami kepada semua kolaborator human inisiatif yang selama 25 tahun ini banyak mendukung aktivitas kami. Karena kami yakin tanpa dukungan Bapak-Ibu, para kolaborator ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tantangan kita saat ini dalam kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan semakin berat. Karena tentu itu kemudian dalam memartabatkan masyarakat, kita perlu banyak bergantungan tangan. Sehingga acara ini dibuat untuk memberikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini berjalan. Sekaligus juga mengapresiasi kepada para lokal champion, para tokoh-tokoh lokal yang selama ini memberdayakan masyarakat. Kami juga mendapatkan dukungan yang begitu besar. Karena kami hanya hadir, hanya memberikan kontribusi awal lalu mereka yang melanjutkan sendiri. Sehingga kemudian mereka bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya, sehingga kemudian bisa keluar dari permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Demikian, Mas. Di 24 tahun ke depan ini, apa saja yang akan dikakit? Tentunya ke depan kami ingin terus membangun kolaborasi ini. Kenapa? Karena kami perlu memberikan dukungan dan kolaborasi yang semakin banyak. Tantangan kemanusiaan juga semakin kompleks. Peperangan masih terjadi di mana-mana. Anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sementara itu juga kita ingin mengembangkan layanan kami, tidak hanya di Indonesia, tapi juga kami tadi menyampaikan memiliki lima mitra strategis yang ada di luar negeri, yaitu di Australia, di Korea Selatan, di Inggris, lalu kemudian ada di Jepang, dan juga ada di Eropa yang berbasis di Jerman. Demikian, Mas. Pak Tumi, harapan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah sebagai dukungan terhadap Women Initiative? Persis bahwa pemerintah merupakan kolaborator utama kita, karena tanpa dukungan dari pemerintah kami juga tidak bisa beraktifitas banyak. Kami juga banyak melakukan kolaborasi. Tugas utama dari pemerintah, kami dari antitas masyarakat, memberikan ruang-ruang yang kira-kira kosong, yang belum disentuh oleh pemerintah, maka kami di situ mengisi. Dengan tentunya kolaborasi juga sudah berjalan, misalnya pemerintah hanya memberikan dukungan teknis dari para ahli yang ada di pertanian, lalu juga kementerian luar negeri memberikan payung bantuan kemanusiaan yang begitu besar dalam isu rohingnya, dalam isu pengungsi yang ada di Palestina, ada juga para pengungsi yang ada di Pakistan banjir yang lalu. Demikian. Terima kasih telah menonton!